Para pedagang sayur, perancangan, dan ayam yang berjualan menempati lahan milik PT KAI di samping gedung pasar turi Surabaya kini mulai resah. Pasalnya, PT KAI memberikan batas waktu sampai 21 Desember kepada pedagang untuk keluar dari lokasi tersebut. Para pedagang ini mengaku sebagai pedagang pasar turi yang menjadi korban kebakaran beberapa tahun yang lalu. Juwariah, salah satu pedagang, mengaku sudah 30 tahun berjualan sejak pasar turi terbakar. Namun, pedagang tidak diurusi oleh Pemkot Surabaya hingga akhirnya membuat lapak di lahan milik PT KAI di samping gedung pasar turi. Pedagang berharap bisa tetap berjualan untuk menyambung hidup. Terus, ini pedagang resah ini apa? Sebenarnya permasalahannya? Sebenarnya permasalahannya ya gini, kan semenjak pasar ini kebakaran. Setelah kebakaran ini, kita nggak dirusi sama sekali. Dan kita itu bikin TPS ini pun bikin sendiri-sendiri. Kita sendiri-sendiri, supaya kita bisa berjualan terus buat nyambung hidup ya kata orang Jawa, nyambung umur istilahnya. Sedangkan kita itu kan walaupun kejualannya kayak gini, seperti ini, ya kita syukuri aja. Dan terus ini yang belakangan ini kan tiba-tiba pasar ini akan digusur begitu saja. Dan sebelumnya, ini tidak ada pemerintuan sama sekali. Cuma tiba-tiba mau digusur, dan kita itu dikasih waktu cuma berapa? Satu bulan aja. Langkah selanjutnya itu gimana kalau kita itu seperti itu? Kan istilahnya kayak ayam dicelkan gitu aja. Yang mau ngusur dari pihak? Dari pihak KTKI. KTKI. Hal senada juga diungkapkan Abdul Aziz. Menurutnya ada 100 pedagang yang berjualan di tempat ini. Mereka bersedia direlokasi asalkan tidak jauh dari pasar turi. Pak, dengan adanya permasalahan ini apa Pak yang diharapkan? Yang diharapkan itu ada keperluan pemerintah ya. Satu untuk pemerintah, karena kita itu agar berapa ya semua. Ya, seperti yang diselokatkan oleh Pak Erick, untuk padat karya, harus menyerahkan warganya, maka kami minta diperhatikan di sini. Kalau memang pemerintah mau relokasi gimana? Kalau mau merelokasi, melokasi dalam wilayah Pasar Turi. Dalam wilayah Pasar Turi? Dalam wilayah Pasar Turi. Maksudnya dipindah ke dalam gitu? Maksudnya itu adalah pembangunan dalam penampungan untuk ditempat di pedagang. Tapi masih dalam lahan Pasar Turi. Setiap hari, para pedagang ini juga masih membayar 10 ribu rupiah kepada Pak Kuyupan. Mereka juga memiliki surat dari UPT Pasar Turi, Dinas Pendapatan Kota Surabaya. Namun, belum tahu apa masih berlaku atau tidak.